masa urap atau kulupan untuk acara adik yasmin karena udah punya najar hai assalamualaikum udah cantik apa kabar semoga kita dalam keadaan sehat dan bagi selalu video ini aku tag tadi pagi ini kelanjutan video yang aku buat semalam ya bu nah disini aku mau buat urap untuk acara adik yasmin hubung karena aku tuh punya najar adik yasmin tuh sering sakit aku bilang kalau nanti sehat dan acara ulang tahun bunda buat di urap nah disini langsung aja masuk ke video pertama aku rebus dulu telurnya nah lanjut ini aku cuci bahan-bahan yang lain seperti sayuran yang kemarin itu udah aku siangin sama pak suami nah disini aku keluarin dulu dari plastik aku cuci satu persatu singkat cerita ini udah selesai aku cuci semua bun yaitu daun-daunannya seperti ada yang kemarin tuh ya kangkung, pahit, sawi botol, kol, dan juga toge lanjut ada timur nah disini juga telurnya udah mateng lanjut aku angkat dulu nah disini bumbunya ada aku sapi ada cabai merah, cabai kecil, bawang putih dan juga kencur disini aku mau blender bun tapi aku gak tau kayak mana ya bun rasanya karena aku tuh baru pertama kali masak banyak bun jadi dak jik-dik-dik ser rasanya tuh gimana gitu kalau gak enak ya Allah bener-bener enak nah lanjut aku blender setelah itu aku tumis dulu ke dalam minyak panas aku tuh kalau buat urap pasti pakai minyak panas bun aku tumis dulu biar bumbunya tuh gak kering lanjut aku tambahkan bumbu yang lain disini ada daun jeruk dan juga gula merah aku aduk-aduk sampai dia bener-bener mateng dan tercampur semuanya dan juga gula merahnya itu meresap dan hancur jadi satu sama bumbu yang lain lanjut setelah itu juga bun ini aku tambahkan bumbu yang lain seperti terasi dan juga asam jawa jangan lupa aku aduk-aduk tambahkan garam nah disini aku gak pakai penyedap ya bun lanjut aja aku masukkan ini kelapanya memang sih bun selera orang tuh beda-beda tapi kalau aku tuh selalu bikin urap itu gak pernah pakai penyedap rasanya kayak beda aja gitu di lidah nah jangan lupa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata jadi satu masya Allah bun disini aku pakai tenaga dalam karena masaknya itu banyak banget jadi harus diaduk-aduk seperti ini sebenarnya mau minta tolong bersama pak suami eh rupanya kasihan juga deh itu kecapean banget jadi yaudah aku kerja sendiri deh nenek aku aduk-aduk secara berlahan gitu ya bun sampai bumbunya itu bener-bener tercampur jadi satu masya Allah ini udah selesai singkat cerita ini bumbunya udah bener-bener mateng dan juga tanak langsung aku tepati ke dalam basecoin ya bun satu persatu lanjut bumbu urapnya udah selesai dan udah mateng nah ini kita masuk ke dalam bahan-bahan yang lain ya bun disini aku pakai tempe aku potong aja seperti ini rencana mau aku goreng aku pakai tadi berapa papan ya bun disini aku potong seperti ini tipis-tipis aja karena nanti untuk campurannya setiap daerah itu beda-beda ya bun cara masak urapnya nah disini persi aku aja jangan sampai dihujat ya bun nah lanjut timpenya tadi udah selesai aku foto-foto nah ini langsung aja aku goreng nah sebelum aku goreng udah aku bumbu urap pakai garam penyedap rasa dan juga aku tambahkan ketumbar bubuk sehingga cerita tempenya itu udah mateng lanjut biar cepat sakat-saksat aku mau bareng ikan asin eh disini aku agak bingung banget bun ikan asinnya itu rupanya itu nggak bagus pun jadi agak bau gitu mau ditukar nggak mungkin kemarin itu karena hujan aku tuh nggak teliti banget carinya dan nggak aku pegang-pegang dulu aku hanya tanya apakah itu bagus-bagus ya udah aku beli aja karena akan bawa bocit-bocit kondisi lagi hujan mereka itu kehujanan eh alhasil nggak enak rasanya bu tapi yaudahlah yaudah nah ini lanjut lagi aku mau goreng kerupuk disini aku goreng berhubung tadi bekas minyak gorengan ikan asin eh rasa kerupuknya pun jadinya kayak lain gitu bun tapi yaudahlah nah ini langsung aja aku angkat ya gitu lah bun kalau kita masak banyak itu pasti ada jandramanya nah disini aku pakai timun bun makanya itu ya kadang-kadang urapnya tuh kadang cepat basi tapi kalau nggak pakai timun tuh kayaknya beda banget rasanya aku tuh suka banget kalau urap pakai timun jadi yaudah aku pakai aja tapi aku buang bagian dalamnya nah ini aku ambil bagian luar dan aku kupasnya tuh nggak semua aku kupas aku pakai kayak mana aku selah-selah gitu ya bunda nah ini selesai aku potong-potong lanjut disini bagian parebusannya masya Allah ini capek banget bun tapi rasanya nikmat banget ya gitu lah kalau demi anak apapun kita lakuin walaupun capek ya bunda nah ini aku rebus dulu kolnya lanjut udah matang aku angkat aja nikolnya satu persatu karena aku tuh nggak mau teksturnya itu kematangan jadinya tinggal kriuk lanjut aku masukkan toge juga ini toge nya aku sebentar aja disini aku beli kemarin itu eh rupanya udah nggak bagus juga hmm aduh aduh happy-happy lain kali kalau masak itu toge nya nanti belinya ya pui disitu mau masak disitu beli nah lanjut lagi disini aku mau rebus sawi-sawinya sawi pahit dan juga sawi botol tapi disini aku pakai sawi botolnya dulu nah ini udah matang lanjut aku angkat lanjut lagi disini aku mau rebus sawi pahitnya aku masukkan aja satu persatu eh semuanya aja deh masukkan seperti ini aku aduk 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 nah ini udah mau selesai langsung aja aku angkat ini udah matang lanjut aku sisikan dan aku tiriskan lanjut lagi yang terakhir ini ini aku mau masak yaitu perkangkungan ayo ada yang suka nggak sama kangkung walaupun makanannya itu aduh murah banget tapi nikmat banget ini kangkung ikan bun apalagi kalau dimasak pakai terasi nah ini aku aduk aduk dulu satu persatu seperti ini nah ini udah matang lanjut aku angkat lagi nah ini aku angkat semuanya aku tiriskan juga nah ini rasanya nikmat banget kalau pakai kangkung tapi disini aku nggak pakai apa namanya ya bun yang pahit-pahit itu apalah namanya itu ya aduh lupa banget apa sih namanya oh daun pepaya aku nggak pakai ya bun karena kemarin nyari itu nggak dapet tapi yaudahlah kita skip aja nah disini aku mau rebus kaca panjang dan juga daun ubi ya Allah aku tadi beli daun ubi itu cuma satu ikat eh rupanya dia tua-tua banget kayak aku nah singkat cerita ini udah selesai semua bun dan aku bawa ke depan Masya Allah ini udah selesai langsung aja aku mau bukus-bungkus untuk bagi-bagi tetangga nah ini pendapatannya ada tempe ada kerupuk ada urap ada bumbu urap ya semuanya ada nasi ada telor dan yang terakhir itu ada apa tadi ya lupa banget aku ngomongnya apa sih ikan hasin nah lanjut disini aku tutup aja muka aku ya Allah muka aku tuh udah gadel kali banget bun udah kusam udah kan nggak ngerti lagi deh bun jadi aku kurang pede yaudah deh bun aku tutup aja muka aku nah ini bungkusan pertama aku tuh walaupun bungkusannya tuh acak kadul kesana kemari ya bun aduh nggak papa deh namanya juga masih pertama kali dulu tuh sering banget aku bungkusan semenjak tinggal disini tuh nggak pernah lagi ini acak kadul gitu bun udah selesai Masya Allah lanjut nah ini bocil aku adik Yasmin tuh baik budi banget dari tadi pagi tuh nggak rebel bun nggak minta nenen nggak minta gendong itu kayak ngerti banget kalau ini acara dibuatin tuh dia jadi itu kayak baik budi banget nggak rebel banget nggak suka ganggu-ganggu gitu Masya Allah banget nah sampai disini dulu video kita lain kali kita sambung bye-bye bye bye